Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama kami Bapak Ibu di Mister Slam Channel Channel tentang informasi kepegawaian Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi kaitan dengan cetak sasaran kinerja atau cetak evaluasi kinerja pegawai yang terbaru ya kaitan dengan grafik kurva yang ada dalam SKP tahun 2022 ini Baik Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan jangan lupa dukung kami di Mister Slam Channel dengan like, share, komen, dan subscribe pada video dan channel kami dukungan Bapak Ibu sangat berarti dan bermanfaat untuk perkembangan channel kami jangan lupa Bapak Ibu untuk hidupkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi-informasi yang kami rilis di Mister Slam Channel kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dimudahkan setiap urusan dan dilancarkan rezekinya amin, 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 ya robbal alamin Bapak Ibu pada kesempatan kali ini saya sudah membuka halaman e-kinerja BKN ya Bapak Ibu ya ini kinerja BKN.go.id dimana nanti kita akan coba untuk mencetak kurva yang ada pada evaluasi kinerja pegawai yang masuk dalam penilaian akhir baik, tidak usah lama-lama kita login saja ya Bapak Ibu oke, kita login ini saya akan menggunakan akun saya oke kita coba login Bapak Ibu menggunakan username dan password masing-masing Bapak Ibu yang Ibu miliki baik, Bapak Ibu kita masuk dalam SKP ya kita masuk dalam SKP dimana dalam SKP ini ada detail SKP yang kita cetak ini kita cetak di sini ya, kita cetak ini sasaran kinerja pegawai sampai nanti lampirannya kita cetak juga kemudian hasilnya seperti ini kita coba cetak kita buat tanggal 1 Januari oke, kita coba klik oke, hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu ya nanti ini juga nanti yang akan kita print kita scan untuk dimasukkan dalam SAPKT untuk tahun 2022 ini kalau mau download tinggal download di sini ya Bapak Ibu ya karena saya sudah mendownload saya tutup kembali kemudian kita coba untuk kembali Bapak Ibu nah sekarang kita lihat ke penilaian oh iya Bapak Ibu jika Bapak Ibu jika Bapak Ibu nanti di penilaian misalnya seperti ini kita masuk dulu ya ke penilaian kemudian di sini tidak muncul ya Bapak Ibu tidak muncul tombol rencana aksi pengisian bukti dukung dan feedback perilaku apalagi cetak form dan cetak dokumen ini maka yang perlu Bapak Ibu perbaiki adalah tanggal ya tanggal SKP atau sasaran kinerja pegawai yang Bapak Ibu buat kita kembali coba nah Bapak Ibu harus pastikan tanggal ini harus sesuai 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2022 nanti di penilaian akan muncul feedback kemudian rencana aksi dan bukti dukung kalau tidak sesuai ini misalnya kok tidak sesuai tanggal 1 misalnya tanggal 3 atau tanggal 4 karena tidak muncul maka Bapak Ibu bisa nanti memperbaikinya di sini kita klik aja edit ya nah nanti Bapak Ibu buat di sini nah Januari 2022 tanggal 1 ya kemudian periode akhirnya tanggal 31 Desember 2022 nah pendekatannya jangan lupa ini pendekatan kuantitatif kalau sudah Bapak Ibu klik ok nah seperti ini nah nanti Bapak Ibu akan muncul di sini ya rencana aktif pengisian bukti dukung dan feedback karena ada teman-teman yang tanya Pak untuk rencana aksi bukti dukung dan feedback kok tidak muncul tombolnya kenapa karena mayoritas banyak yang tidak sesuai tanggalnya yaitu tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 nanti kalau sudah di setting seperti ini akan muncul baik Bapak Ibu ini di penilaian ini ada yang terbaru ya Bapak Ibu kaitan dengan SKP atau sasaran penilaian di sini ada hasil kerja perilaku kerja nilai SKP dan capaian organisasi nah untuk periode penilaian akhir ini final ini ya Bapak Ibu nah ini ada yang baru nah ini Bapak Ibu kemarin tidak ada rencana aksi nah rencana aksi di sini sudah dikunci dan tidak ada lagi karena memang sudah divinalisasi oleh UNOR Induk atau unit organisasi Induk sehingga tidak muncul ya untuk rencana aksi seperti untuk bulan untuk periode Januari Desember ini rencana aksinya masih ada karena tidak divinalisasi atau tidak diberi nilai yang diberi nilai adalah periode akhir nah bagaimana mencetaknya kita klik saja disini Bapak Ibu cetak form penilaian kita buat tanggal 31 Desember 2022 ya Bapak Ibu kalau lokasi ini secara otomatis atau mungkin bisa Bapak Ibu edit sendiri kita klik oke kalau sudah nah dia akan muncul Bapak Ibu ini adalah grafik capaian organisasi kinerja organisasi distribusi baik nah nanti ini Bapak Ibu ini yang terbaru ya yang yang baru relatif baru Bapak Ibu ini nanti yang Bapak Ibu download kita coba download kunduh kemudian nanti Bapak Ibu oke kita save aja dulu disini nah nanti Bapak Ibu scan di print out di scan ya kemudian ditanda tangani oleh pejabat penilai kinerja dan kita sendiri kemudian di scan Bapak Ibu kemudian dimasukkan ke dalam SAPKT untuk e-dokumen bagi pemerintah pegawai ya PNS yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung melalui akun SAPKT ya SAPKT nah ini yang mempunyai akses masuk ke SAPKT adalah admin SAPKT sekolah masing-masing nah nanti Bapak Ibu kirim file dengan syarat catatan nah SKP yang tahun 2022 ini batasnya adalah 1 MB jadi tidak boleh lebih dari 1 MB atau 1000 KB kemudian nanti kirimkan ke operator untuk di apa untuk di upload di SAPKT nah setelah Bapak Ibu nanti scan jangan lupa kalau nanti kebesaran ukurannya bisa di compress atau compress ya atau di perkecil ukurannya yang tadinya besar misalnya di atas 1 MB di perkecil menjadi di bawah 1 MB karena memang di SAPKT mintanya adalah 1 MB agar tidak terlalu besar nah setelah ini Bapak Ibu Bapak Ibu juga nanti bisa print out atau cetak cetak dokumen evaluasi kinerja seperti ini ini capaian organisasinya baik ya Bapak Ibu kita cetak tanggalnya dibuat tanggal 31 Desember juga kemudian untuk pejabat penilainya juga sama 31 Desember seperti ini kita klik OK seperti ini Bapak Ibu ini yang namanya dokumen evaluasi kinerja pegawai jadi yang nanti Bapak Ibu unduh yaitu kita mulai aja ya kita unduh semuanya Bapak Ibu OK masuk ke SKP aja dulu detail SKP nah ini nanti Bapak Ibu unduh OK Januari yang nanti Bapak Ibu unduh adalah sasaran kinerja pegawai ini kemudian dicetak ditanda tangani kemudian sasaran evaluasi kinerja pegawai yang ada kurvanya ya Bapak Ibu ini di penilaian akhir downloadnya nanti penilaian penilaian akhir di sini Bapak Ibu OK ini setak penilaian akhir nanti Bapak Ibu print out kemudian ditanda tangani pejabat penilai dan Bapak Ibu serta nanti ini dokumen evaluasi kinerja pegawai yang ditanda tangani oleh pejabat penilai dan pegawai yang dinilai nah ini tiga-tiga ini satu dua tiga ini nanti Bapak Ibu print out semua kemudian ditanda tangani dan di-scan kemudian di-upload di e-dokumen untuk SAPKT BKD Provinsi Lampung bagi PNS yang berada di wilayah pemerintah Provinsi Lampung baik itu yang P3K maupun yang PNS sama nanti membuat SKP tahun 2022 ini demikian Bapak Ibu cara mendownload dan cara mengupload nanti kaitan dengan SKP tahun 2022 yang berkaitan dengan kurva mudah-mudahan ini menjadi manfaat kita semuanya kemudian menambah wawasan Bapak Ibu semua sehingga nanti dalam pendownloadan ataupun pencetaan SKP tahun 2022 ini tidak ada masalah yang berarti mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dimudahkan segala kegiatan dan aktivitasnya serta diberikan kemudahan dalam meraih rezeki yang tentunya yang halal ya Bapak Ibu kita ketemu di video selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu untuk like share komen dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam channel terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati